salam damai sejahtera semua dari kita sebagai umat katolik pasti selalu berdoa tanda salib tapi apakah kita memiliki iman seperti orang-orang kudus yang percaya ada kuasa yang luar biasa dari doa tanda salib mari kita lihat beberapa kisah tanda salib dari beberapa orang kudus yang hidup di abad-abad pertama iman Kristen kita mulai dengan kisah dari Santo Antonius dari Mesir yang hidup kira-kira di abad ketiga Santo Antonius adalah seorang pendoa yang sering mengalami serangan setan yang paling ganas meskipun ia telah pergi ke bagian terpencil dari gurun ia tetap diganggu mereka akan menampakkan diri kepadanya dalam seribu bentuk yang menakutkan orang kudus ini menertawakan ketidakberdayaan mereka dan untuk membuat mereka lari cukup dengan membuat tanda salib Santo Antonius berkata kepada murid-muridnya percayalah setan takut akan doa dan kerendahan hati dan kasih Yesus Kristus cukup hanya dengan tanda salib kita sudah dapat mengusir mereka pernah dia dikunjungi oleh para pemuja berhala yang sangat membenci dia mereka datang dan beberapa orang kerasukan setan Santo Antonius melawan mereka dengan memohon kuasa Tuhan dengan membuat tanda salib pada orang-orang jahat itu sebanyak tiga kali seketika itu mereka dibebaskan dari ikatan setan dan menjadi sembuh dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan disini para kudus berikan teladan pada kita untuk percaya pada kuasa Tuhan dalam doa tanda salib doa yang sederhana tapi jika kita mengimani dengan sungguh-sungguh doa itu akan menyatakan kuasa Tuhan yang mengalahkan setan kisah selanjutnya tentang kisah dari Santo Benediktus dimana pada saat kepala biara sebelumnya meninggal para biarawan disana bertanya kepada Santo Benediktus apakah dia akan menjadi kepala biara baru untuk mereka Santo Benediktus menolak pada awalnya tetapi mereka bersikeras jadi dia setuju Santo Benediktus lebih ketat dari kepala biara sebelumnya dia melakukan yang terbaik untuk diterapkan ke dalam biara tersebut dengan berpegang teguh pada aturan tetapi ternyata itu justru hanya membangkitkan kebencian terhadap dirinya sendiri para biarawan yang dipimpinnya membenci Santo Benediktus mereka memutuskan untuk membunuhnya dan memasukkan racun ke dalam gelas anggurnya dan membawa kepadanya saat dia duduk di meja bersama anggota komunitas lainnya Santo Benediktus menurut kebiasaannya mengulurkan tangan untuk memberkati dengan membuat tanda salib minumannya dan saat dia membentuk tanda salib itu gelas yang kebetulan agak jauh hancur berkeping-keping seolah-olah menerima lemparan batu secara tiba-tiba dan seekor ular keluar dari gelas itu Santo Benediktus langsung menyadari kalau gelas itu memiliki minuman yang mematikan tapi terbukti sesuatu yang mematikan tidak dapat bertahan menghadapi tanda kehidupan cerita ini ditulis oleh Santo Gregorius Agung kemudian kisah tanda salib dari seorang martir Santo Tiborsius yang dihukum di bawah Kaisar Dioklesianus di abad ketiga atau tahun 286 di Roma ia dituduh sebagai pengkhianat dan dibawa ke hadapan prefek Fabianus dan dia diadili dengan tuduhan sebagai pengkhianat dalam pengadilan ia mengakui imannya sebagai seorang Kristen dan dihukum untuk berjalan melalui api yang menyala-nyala Santo Tiborsius membuat tanda salib di atas api yang menyala itu kemudian ia berjalan di atas barak api itu dengan kaki telanjang dan keajaiban terjadi dia bisa melewati api menyala dengan kaki telanjang tanpa mengalami cedera apapun tapi keajaiban itu dianggap berasal dari sihir sehingga dia dihukum dengan dipenggal kepalanya tempat dia dieksekusi dinamakan dua pohon salam lewat kisah-kisah ini kita lihat tanda salib telah diimani sejak awal-awal iman Kristen bahkan saat Alkitab atau Kitab Suci belum terbentuk praktek doa tanda salib telah diimani dan dilakukan umat beriman sejak awal-awal kekristenan dan mujizat-mujizat yang terjadi di zaman mereka menjadi bukti doa singkat yang penuh kuasa ini telah menjadi doa dalam hidup umat beriman umat dalam masa awal-awal iman Kristen sangat katolik mereka selalu melakukan tanda salib dan kisah selanjutnya itu Santo Martinus di abad keempat yang hidup tahun 316 sampai 397 suatu hari mereka ingin menebang sebuah pohon pinus besar yang berdiri di dekat kuil berhala yang baru saja dirobohkan tapi orang-orang kafir di situ sepenuhnya menentang dia karena mereka mempunyai keyakinan pohon itu tidak boleh ditebang tetapi akhirnya mereka katakan kepada Santo Martinus karena dia sangat percaya pada Tuhan mereka akan bantu menebang pohon itu asalkan Santo Martinus berdiri di bawah pohon ketika pohon itu akan tumbang Santo Martinus menerima syarat itu dan membiarkan dirinya diikat pada sisi yang sudah dimiringkan pohon itu kerumunan besar orang berkumpul untuk melihat pemandangan itu pohon itu ditebang setengah pohon telah mulai menimpanya tapi ketika dia hanya membuat tanda salib pada pohon pinus tiba-tiba bertiup angin dan pohon itu berubah jatuh ke sisi yang lain peristiwa ini ditonton oleh banyak orang dan mereka menganggap Santo Martinus hebat inilah saatnya dia katakan yang berkuasa adalah tanda salib dan Tuhan yang berkuasa yang dia imani akhirnya sejumlah besar penyembah berhala itu memeluk iman Kristen itulah kisah-kisah tentang tanda salib dengan kuasanya yang telah membuat banyak mujizat di awal iman Kristen dan sesudah para kudus ini ada ratusan bahkan ribuan orang-orang kudus yang berdoa dan percaya pada kuasa tanda salib dan melihat kuasa Tuhan bekerja mari kita mulai saat ini meneladani para kudus untuk berdoa tanda salib dengan iman bukan melakukan tanda salib hanya sebagai rutinitas belaka yang tidak ada artinya kadang kita buat tanda salib dengan cepat yang tidak beda dengan gerakan mengusir lalat mulailah mengimani sungguh-sungguh untuk bawa tanda kudus tanda kemenangan tanda Tuhan yang telah menang ini ke dunia ini mari kita bawa kemenangan demi kemenangan dalam diri kita dalam hidup di sekitar kita kita hadirkan tanda salib di tengah dunia yang semakin gelap ini mencontoh para kudus membuat tanda salib di dunia yang tidak percaya Tuhan dan mujizat demi mujizat terjadi maukah kita membuat mujizat di tengah dunia yang tidak percaya Yesus mari kita melakukan tanda salib di hadapan mereka membuat Yesus dimuliakan dan kita bisa meninggikan Tuhan meninggikan gereja katolik di tengah dunia ini bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan like dan bagikan kepada yang lain bisa komentari di kolom komentar yang belum menonton video kami yang lain bisa dicari di bagian playlist dan yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh informasi video-video kami yang baru bisa hitungkan lonceng terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati